Intro Kesal Teddy larang anak Suli datang ke rumahnya Ini katanya Hubungan Teddy dan keluarga Suli dikabarkan kini sudah kembali harmonis Sebelumnya Teddy sempat bersetegang dengan resikribian putra Suli dan Lina Pasalnya Rizky melaporkan ke pihak kepolisian soal kejanggalan meninggalnya sang ibunda Namun hal itu sudah berlalu hasil otopsi menunjukkan kalau seluai tuduhan resikribian itu tak terbukti Lina betul-betul meninggal karena sakit Setelah itu hubungan resikribian dan Teddy pun semakin membaik Namun tiba-tiba Teddy melarang putri Delina buah hati Suli untuk datang dan bertandang ke rumahnya Kenapa? Ada apa kira-kira ya? Teddy larang putri Delina datang ke rumahnya? Teddy belak-belakan mengungkapkan kehidupannya kini setelah ditinggal sang istri untuk selama-lamanya Hal itu diungkapkan Teddy kepada awak media Ia mengaku memilih mengurus bintang sang putri seorang diri Pasalnya bintang kini menjadi sumber kebahagiaan bagi Teddy Itu anak ngasih kebahagiaan Sempat saya kayak secara fisikis secara manusiawi Enggak gimana gitu agak kok begini Jadi agak don tutur Teddy Cuma pas lihat si dede dia senyum ini Akhirnya oh iya kenapa saya harus murung Karena si dede ngasih kebahagiaan buat saya Jadi saya jadi ada semangat Spirit untuk ngebesarin si dede Kata Teddy lagi Wartawan pun kembali bertanya Apakah putri Delina masih sering menginap di rumah Teddy Untuk mengurus bintang Pasalnya seperti yang diketahui putri Delina Sejak awal terlihat sangat telaten mengurus adik kecilnya bintang Menggantikan sang ibu Kalau putri gak pernah tinggal di rumah saya Bantah Teddy Kalau waktu sama ibunya ada betul Jadi teh putri waktu dulu sama ibunya sering awaken Itu datang Biasanya Jumat malam Tapi Sabtu minggu udah pas nginap Dari bulan Juni udah sering Jelas Teddy Ia pun mengungkap Kalau putri Delina juga tidak tinggal di Bandung Namun putri Sule dan Delina Sering mengiringkan Pesan berisi rasa rindu Pada sang adik bintang Putri juga Meminta ingin bertemu bintang Namun Teddy mengungkap Kalau dirinya melarang putri Datang ke rumahnya Kalau teh putri Biasanya ke Bandung Lagi kirim pesan Om kangen Buat nengokin si dedek Boleh gak? Boleh teh Biar gak ada fitnah Ketemuan dimana? Balas Teddy Kemarin di mall Cerita Teddy Ternyata hal itu dilakukan Lantaran Teddy ingin menghindari fitnah Pasalnya Kedekatannya dengan sang anak Teddy Belakang sering dipicarakan publik Saat bertemu pun Putri Delina menitipkan hadiah Berupa dot Atau baju baru Untuk bintang Itulah guys Teddy yang tak memperbolehkan Putri Delina Datang ke rumahnya Melainkan Dia janjian dimana saja Ketika Si putel ingin ketemu Sama bintang Adik kecilnya Hasil Dari Lina Dan Teddy Lalu kira-kira bagaimana Menurut kalian guys Terkait hal ini Jangan lupa komentar di bawah Like Dan subscribe Terima kasih telah menonton